Gubernur Jambi Alharis mengatakan banyak hutan rusak akibat perambahan dan sungai-sungai terjemar akibat aktivitas ilegal seperti pengeboran minyak ilegal dan penambangan emas tanpa izin. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk terus konsisten menjaga hutan dan sungai untuk keberlangsungan hidup. Hal tersebut ditegaskannya Rabu pagi saat membuka Pekan Rakyat Lingkungan Hidup Se-Indonesia 2022 yang digelar Walhi Jambi. Gubernur Jambi Alharis membuka secara resmi Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2022, di mana tahun ini Walhi Jambi menjadi tuan rumah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Alharis mengapresiasi Walhi yang terus komitmen menjaga lingkungan hidup, khususnya di wilayah Jambi. Menurut Haris, hutan di Jambi banyak yang rusak akibat perambahan ilegal. Kemudian sungai-sungai banyak yang tercemar akibat aktivitasi legal. Oleh sebab itu, dalam momentum Pekan Rakyat Lingkungan Hidup tersebut, Haris mengajak masyarakat Jambi untuk terus menjaga hutan dan sungai demi keberlangsungan hidup. Ini adalah, kita yang selamat ini semua kita semua. Kita coba kembali menyentuh hari Walhi Jambi bersama Walhi dan sebagainya. Ayo kita bersama-sama kita berdua untuk, untuk sungai kita lebih keberlangsungan hidup daripada generasi muda kita. Sementara Direktur Walhi Jambi Abdullah mengatakan, bahkan rakyat lingkungan hidup menunjukkan bahwa Walhi tetap konsisten menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya di wilayah Jambi. Selain itu, untuk mengingatkan dan mengajak publik dan para pemangku keputusan di daerah dan nasional atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang harus terus diperjuangkan. Kita berduaskan kepada seluruh orang bahwa Walhi hari ini masih ada sistem untuk menjuangkan akses dan kelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan juga, ini sebagai hutan pertama bahwa orang-orang Jambi selama ini kenal Walhi mungkin sekilas-sekilas. Di pasca ini kita akan menjaga puaskan bahwa Walhi masih ada keberbaikan lingkungan hidup. Dan juga, ini lah, untuk memperkenalkan Jambi kepada kawan-kawan yang dari luar. Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2022 dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup Walhi ini dikelar 1 hingga 5 Juni dan dihadiri para Direktur Eksekutif Daerah Walhi dari 28 provinsi dan jaringan organisasi masyarakat sipil di Jambi dan Nasional. Selama sebekan itu, berbagai acara publik akan dikelar dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Organisasi masyarakat sipil lainnya yang menaruh perhatian khusus pada momentum hari lingkungan hidup. Di antaranya pameran produk hasil wilayah kelola rakyat, workshop atau pelatihan, bentas seni, mimbar rakyat, pameran produk lokal, karnapal, dan berbagai kegiatan lainnya. Tian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!